Ini aku lagi antrih buat beli donat, ini salah satu tempat donat kesukaanku juga selain California Donat ya Ini tempatnya di Grand Central Market dan banyak sekali pilihannya, aku suka yang lime, suka yang strawberry dan coklat twist Kali ini aku bakal beli yang coklat twist, ukurannya bener-bener besar dan isinya tuh banyak banget, gak pelit Nih aku liatin banyak sekali pilihannya, ada yang coklat, ada yang biasa, ada cinnamon Strawberry-nya, wow meleleh strawberry-nya, lalu ada lime juga, banyak banget isinya itu Ini yang biasa ya, ini kayaknya yang kentang deh, ini yang kentang, ini yang tepung biasa, ini coklat twist-nya Hai, bolehkah saya pakai satu coklat twist? Apa yang kamu tahu? Itu saja 375 Oke teman-teman, jadi aku barusan keluar, dan disini emang rame banget sih seriusan, ini banyak yang foto-foto Karena emang lokasi ini, jalan Broadway ini menjadi salah satu ikonik historik dari kota Los Angeles Pastinya foto-foto dengan gedung-gedung Dan ini aku barusan Uber, habis pesan, nih 2 menit lagi ketemu Ini adalah, apa ya, taksi online tapi tanpa driver Ini baru pertama kali aku mau cobain, tadi aku sempat kepikiran, nah cobain lah Bikin konten, dadakan, gimana review kita taksi online tanpa driver ya, ini namanya Waymo Kalau disini tuh banyak sekali pilihannya ada Uber, ada Lyft, tapi yang taksi tanpa driver itu cuma ada Waymo Nah, aku penasaran sih seriusan sih gimana dalemnya dan gimana jalannya Karena emang sebenernya udah banyak yang cobain dan udah banyak yang review Tapi penasaran aja aku belum pernah gitu loh Oh, coba ya, dia dari sana sih Ini dia nih, taksi online Ini gimana caranya nih Unlock Oke, kita udah unlock Langsung kebuka Wow Ini dia nih Taksi online tanpa driver Dan ini langsung kita start Oke Oke Langsung menuju ke lokasi Dan ini langsung ke kunci Wow, jalan sendiri Wow Ini sekitar 39 menit perjalanan Gila Harus apa nih? Oh, pakai seatbelt Pakai seatbelt Pakai seatbelt dulu Gila Ini kalau di Indonesia kan banyak sekali tuh perusahaan taksi ya Seperti kayak Grab, Gojek, dan lainnya Kalau disini tuh ya ada Uber, ada Lyft, dan ini yang terbaru itu Waymo Waymo ini uniknya tuh tanpa driver gitu loh Gila Hahaha Pernah serennya Belok sendiri loh Wow Wow Keren Yes Parah keren sih ini Wow Ini perjalanan bakal mewakan waktu 39 menit Nih, masih lama perjalanan Dan ini aku lagi ada di pusat kota downtown Dan perjalananku bakal ke arah Santa Monica sama Fairmont Wow Ini harganya tadi tuh aku 22 dolar 23 dolar selama 21 menit lagi nih 21 menit lagi bakal di drop off Dan harganya tergantung waktu juga Jadi kalau malam itu biasanya murah Kalau rush hour seperti pagi, sore itu bener-bener rush hour Dan harganya akan menjadi mahal lah Semuanya Mau dari Uber, mau dari Lyft, mau dari Waymo juga sama Tapi ini syaratnya itu nggak setiap waktu kita bisa Kita harus register dulu dan kita menunggu dulu Dulu tuh aku tuh butuh waktu sebulan Aku register dan butuh waktu sebulan untuk bisa menggunakan aplikasi Waymo ini Jadi kalau temen-temen baru datang terus pengen pakai nggak bisa sih Jadi harus register dulu mungkin sekitar 1 bulan baru di approve Baru bisa kita pakai atau kita mau mencoba Waymo ini Keren sih Ini bener-bener Sebenernya aku takut sih seriusan ya takut Karena apa? Tanpa driver gitu loh Ini bener-bener otomatis Dan dia tuh menggunakan sensor kanan-kiri Jadi rambu-rambu lalu lintas dilihatin Terus garis-garis putus Garis yang nggak putus di jalanan tuh semuanya dia pakai sensor semuanya Ini nggak tahu apakah di Indonesia bisa ya Bahkan mungkin Tesla yang autopilot aja Kalau di Indonesia kurang bisa Karena banyak sekali rambu yang hilang lah Kadang ada yang sen kiri beloknya sen kanan lah Itu yang bikin bahaya sih seriusan Mungkin belum bisa kalau di Indonesia Tenat polisi itu memberhentikan Eh kok nggak ada drivernya seperti itu Itu kan lucu banget ya Ya itu berhenti dan tidak ada driver Hai Selamat tinggal di Los Angeles Selamat tinggal di Los Angeles Selamat tinggal di luar Hei Selamat tinggal di luar Hei Ya ini Profesan Heinz, Phoenix PD Jadi caranya ini Telur kemudian dalam tombol ke depan ke depan Oke Saya akan kembali di situ sekarang Itu masuk ke depan ke depan ke depan Yang benar-benar tidak kematian Tapi kalau selama ini Aku di Los Angeles belum pernah melihat berita tentang kecelakaan di Waymo, tapi kalau di SF karena dulunya tuh, pertamanya tuh kayaknya di SF dulu baru masuk ke LA dan kota-kota besar lainnya lah, ini masih baru dan belum setiap waktu kita bisa pakai, kayak gitulah, keren banget ini seriusan ini kayak, aduh ini gak bisa maju lagi sih 21 menit lagi, ini bener-bener crowded, ini karena jam-jam sore ini kalau kalian berani gak sih naik taksi seperti ini tanpa driver berani gak seriusan sebenarnya aku tuh agak takut gitu loh tapi demi konten, buat nge-review kita cobain ya, bismillah aja semoga gak kenapa-napa, aku takutnya itu apakah boleh masuk freeway karena kalau di freeway atau jalan tol lah itu tuh kecepatannya tuh harus minimal tuh 65 km, eh 65 miles per hour, kalau dikilometarkan sekitar 105 km per hour, jadi cukup, cukup apa ya, cukup kencang juga gitu loh, karena minimum segitu kalau terjadi apa-apa ya juga, juga, juga ngeri juga gitu loh, makanya semoga aja lewat jalur lokal aja, jadi lebih aman, karena kalau jalur lokal tuh gak gak tau kencang juga, gak tau pelan juga jadi emang mengikuti juga karena menggunakan sensor kalau di freeway itu bener-bener harus kencang juga ya, walaupun harus mengikuti traffic juga seperti itu sih tapi juga takut kalau masuk freeway tanpa driver seperti ini ya lihat nih, ini downtown ini ini gak bisa diatasin sih nah ini bentar lagi masuk freeway nih aku gak tau apakah masuk freeway karena di depan nih jalan tol ya freeway ya oh ternyata enggak ternyata enggak, ternyata enggak ambil kanan sih ini berhenti, itu lampu merah berhenti ya harus sensor ambil kanan sendiri belok kanan sendiri belok kanan, lihat lihat dulu, oke kosong lanjut Pak Bos nah bedanya disini kalau perempatan seperti ini atau petia itu harus ngikutin jadi satu-satu karena kita kan belok kiri tuh state-nya kan disini kan itu harus ngikutin satu-satu juga gitu nah disini kalau misalnya kita terjadi apa-apa atau masalah atau gangguan disini tuh juga ada yang namanya support jadi tinggal klik aja disini tinggal nanti ada yang bantu karena disini sebenarnya tuh ada yang mantau gitu loh ada yang pekerjaannya tuh mantau karena tidak semua area itu karena tidak semua area itu bisa kita lalu ya jadi ini nih, aku tunjukkan nah jadi ini adalah area yang bisa kita pakai jadi dari ujung Santa Monica sampai nih kota Los Angeles ini di downtown-nya jadi ini cuma area yang bisa kita pick up sama drop off seperti itulah kalau di luar ini kita enggak bisa pakai windmow seperti itu ini 17 menit lagi kita baru sampai ini masih belum besar sih hitungannya masih sangat kecil sekali area-nya masih sekitaran ya pusat-pusat kotanya lah ini mau ke Hollywood masih bisa ke Beverly juga masih bisa ke Santa Monica juga masih bisa dan pusat kota downtown Los Angeles seperti itu dan ini benar-benar melihat semua sensornya tuh ada mobil kanan-kiri di depan ada mobil nah ada dong tuh itu mobilnya belok tuh yang aku penasaran itu apakah bisa nih karena ada banyak yang ngetes itu lewat kuburan kadang kita gak bisa lihat orang tapi di sensor ada orang lewat jalan wah itu yang bikin uji nyali beneran karena disini udah banyak sekali mobil-mobil canggih yang sudah pakai autopilot dari BMW ataupun sejenis nyata istilah atau semuanya tuh udah banyak yang canggih bahkan sekarang tuh banyak sekali pengirim makanan kalau kita kan masih banyak menggunakan orang ya disini tuh banyak sekali udah menggunakan kayak robot box gitu udah menggunakan mengirim makanan jadi ntar robotnya itu ngambil makanan ke restorannya terus nanti jalan sendiri kalau udah selesai jalan sendiri segitu sering kita temen disini tuh di LA tuh banyak sekali robot-robot pengirim makanan seperti itu go food lah kalau ini kita itu bener-bener pekerjaan apa ya sekarang udah mulai banyak yang digantikan robot pekerjaannya bahkan termasuk di Amazon di gedungnya itu tuh udah aduh banyak yang kehilangan pekerjaan digantikan oleh oleh robot itu sayang banget sih mungkin kita kedepannya harus belajar sesuatu yang kedepannya tidak bisa digantikan oleh robot itu apa sih pekerjaannya gak bisa digantikan oleh robot tuh ya aduh nah kita ini sampai di histori Filipino ini kota Filipino Town jadi banyak sekali orang-orang Filipina yang tinggal disini tuh gangnya kelihatannya dulu aku pernah udah bikin lah tentang histori Filipino area-area orang-orang Filipina yang tinggal disini sayang sekali belum ada Indonesia ya padahal Indonesia tuh orang-orang Indonesia tuh banyak sekali tinggal di California apalagi California tuh paling banyak orang Indonesia yang tinggal disini sekitar 100 ribu lebih lah dan sisanya ada di New York ada lebih ada menyebar ke seluruh USA sih tapi paling banyak di sini tuh paling enak sih buat nyari makanan waktu rindu makanan Indonesia tinggal banyak tinggal kita kemana aja banyak sekali sih deket-deketan juga ada temanku yang tinggal di luar California gitu buat cari makanan Indonesia tuh susah banget mereka harus beli bumbunya masak sendiri seperti itu ini sangat beruntung sih salah ke satu kalau berlebihan tinggal di California tuh kalau kita rindu masakan Indonesia ya tinggal ke restoran Indonesia seperti itulah oke 14 menit lagi kita sampai ke tempat dan kayaknya aku bakal langsung balik ini juga bisa kita muter musik sendiri kita mau ganti atau mau pull over atau mau minta bantuan support juga bisa itu semuanya kebaca semuanya mobil dan bentar lagi kita nyampe 9 menit lagi tuh langsung lampu merah berhenti oke terus kita ambil jalur sebelah kiri tuh udah siap-siap tuh ambil kiri tuh ternyata ini jalurnya keluar nih jadi dia ambil yang jalur singkatnya tapi kalau kita pesen di luar map ini kita gak bisa oke tinggal lurus kesini ini kalau kalian pengen tau di dalam tuh juga banyak sekali kamera yang ngelihatin aku ya di depan juga ada kamera di belakang ada kamera sana juga ada kamera pakai sensor semuanya ini ada satu orang yang bertugas di office-nya itu buat ngecek gimana keadaan penumpang seperti itulah gimana keadaan mobilnya sampai kemana seperti itu apakah ada yang gangguan seperti itulah jadi ada gak bener-bener dilepas tapi emang bener ada orang yang melihat jadi melihat mobilnya diawasin seperti itulah jadi kerjanya di kantongnya seperti itu sih jadi bener-bener masih masih bisa kita masih bisa percaya dengan mobilnya oke ini bener-bener teknologi semakin maju tuh berhenti berhenti maju-maju mobilnya maju-maju seperti itulah jadi ngikutin dan jaraknya pun juga tidak terlalu deket wow bisa belak sendiri wow keren sih oke kita udah sampai di jalan Vermont ini tinggal maju aja kita sudah sampai di jalan Santa Monica seperti itu wow coba tuh ada mbah-mbah juga tuh mana mbah-mbahnya gak kelihatan gak masuk gak masuk sensor bang-bangnya oke ambil kanan almost there don't forget your phone keys or bag wow lancar Alhamdulillah sampai juga gimana kalau kalian berani gak sih naik taksi tanpa driver seperti ini bener-bener beloknya tuh halus beruntinya halus beruntinya halus ngegasnya halus semuanya halus enak sih kita udah sampai di lokasinya udah sampai 4 tujuan oke keluar oke oke akhirnya sudah sampai jangan lupa oke oke terima kasih oke terima kasih setan oke kita keluar terima kasih oke kita keluar Wah, akhirnya selesai juga Tuh, langsung kunci sendiri Ini yaudah deh Coba Apakah dia akan berjalan sendiri Tuh, itu Udah, dia udah Langsung jalan Bye-bye Tuh, jalan sendiri langsungan Waymo namanya ya Tuh, di atasnya tuh pake sensor kanan kiri Sensor semuanya, sensor full sensor semuanya Kalau kalian gimana, berani gak naik Taksi tanpa driver Kalau aku sih, udah sekali aja sih Mungkin gak tau bakal ke depannya, tapi Lebih aman pake driver sih Oke, sekarang aku mau beli Minuman dulu Minumannya banyak sekali Yang pesen, dan ini harus antri juga Ini aku lagi antri buat beli minuman Es serut Ini es serut terlari sih yang ada di hari Harus antrinya pun juga banyak Ini, tuh lihat tuh Udah banyak banget yang antri Karena buahnya banyak dan seger gitu loh Apalagi cuaca panas-panas seperti ini sih Ini kadang ngilang, kadang buka, kadang tutup Seenaknya aja Mereka gitu Gak ada jadwalnya Kalau dia pengen buka, buka aja Tapi selalu, ketika buka selalu rame banget sih Yang antri Creepy-creepy Banyak sekali pilihannya apa yang itu? apa yang itu? coconut dan nut terima kasih kamu mau fresai koko? lecara ini banyak sekali buahnya ada buah naga mangga nanas stroberi kelapa dan aku pilih yang stroberi dan kelapa kalau kalian pengikut kurulama pasti kalian gak tau ini ada kanan kiri dulu cuma satu doang yang ini doang sekarang ada tambahannya jadi sebelah kanan juga ngikutin oke ini aku udah dapet minuman favoritku kalau kalian sudah terima kasih udah nonton video M udah lama banget pasti kita tau minuman kesukaanku itu apa stroberi dan kelapa risai koko ini bener-bener banyak sekali kelapanya stroberinya juga banyak banget sih seriusan ini paling banyak daripada yang lainnya sih karena banyak sekali minuman-minuman seperti ini yang bisa kita temuin tapi paling banyak tuh disini gue stan sama Santa Monica tapi mereka tuh kadang bukanya tuh suka-suka gitu kadang buka kadang tutup wah nyembelin sih itu sih waktu pengen ternyata tutup seperti itulah oke mantep ini sudah mulai sore dan musim panas bener-bener panas sekali padahal ini belum puncak ya tapi udah sampai 30-an dan panasnya itu panas-panas bener gitu loh bukan panas humid kalo kita di Indonesia tuh dikit-dikit keringatan disini tuh bener-bener panas gitu loh ini sambil nunggu bis nunggu kelapanya banyak banget ini kelapa susur proberi juga susur biasanya kan ditawanin tuh antara lalaman sama susur aku mendingan susurin bener-bener banyak banget nah minum gini ketika cuaca panas tuh emang bener-bener enak-enak banget oke teman-teman jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu ya video dadakan tadi cuma pengen mereview mencobain aplikasi Waymo jadi taksi tanpa driver kalo kalian gimana sih berani naik atau enggak kalo aku ya cukup takut walaupun terpaksa juga buat konten mungkin kalo kedepannya pasti aku pilih yang ada drivernya lah yang pasti selamat walaupun kita juga gak tau sih kejadian untungnya tadi tidak melewatin freeway kayaknya emang gak lewat freeway cuma lokal-an aja sih dan so far tadi emang bener-bener enak gak kasar ngerem enak jarak juga terlalu gak tau jauh gak tau deges seperti itulah jadi nyaman banget kalo aku kalo kalian kesini jangan lupa cobain Waymo mungkin ini udah ada beberapa di negara seperti China juga ada mungkin Jepang juga udah ada seperti itulah dan di Amerika pun juga belum banyak masih kota-kota besar seperti SF, LA dan kota besar lainnya seperti itu dan kita harus nunggu dulu buat nyobain seperti itu oke apa yang bidadah kita ketemu di video selanjutnya bye